Halo Cuy, balik lagi dengan aku Shinjo Gaming dan di video kali ini gue bakal nge-showcase tekstur MCPS 1.20 lagi beset ini teksturnya beset ini mantap banget pokoknya bisa kalian jadi disini untuk kayunya juga mantap banget, estetik banget dan elegen banget ya dan buat kalian juga yang belum subscribe alangkah baiknya kalian klik subscribe terlebih dahulu biar aku tambah selamat lagi bikin kontennya oke, kalau kalian udah subscribe tanpa lama-lama langsung aja kita showcase oke Cuy, disini kita akan showcase dari UI-nya terlebih dahulu disini untuk UI ataupun apa ya UI-nya itu bisa tombol-tombolnya itu beset gila-gila disini disini elegan banget Cuy bahkan ke settingan juga disini tuh untuk settingan-setian itu font-fontnya ataupun tampilannya itu elegan banget disini tuh beset mantap banget pokoknya dan kita akan lihat lagi disini untuk grace ya nah disini untuk grace itu kayak gini tuh ini kayak apa ya, kayak grace di nether gitu tapi ini kayak, eh apa, tekstur stardewpale Cuy hampir mirip ya, hampir mirip tekstur stardewpale jadi kayak gini nih dan ini juga aku kombinasiin sama shader neobi Cuy jadi kalau awalnya kayak gini tuh dari apa ya, dari shader neobi ya dan buat kalian juga kalau cobain nih, cobain tekstur ini bang, kenapa kok apa ya, blok-bloknya itu gak berkelo-berkelo kayak di video abang gitu apakah abang clickbait itu gak clickbait Cuy jadi gue terangin di awal video biar kalian mengerti atau ya pasti ada di, pasti kalian itu apa ya di skip-skip nontonnya gitu, jadi ini tuh apa ya teksturnya itu gue kombinasiin sama shader neobi neobi, apa ya, lupa lagi ganti, bentar kita lihat dulu disini gue kombinasiin sama shader neobi yang apa ya, bentar kita lihat dulu yang menanya ini nih, neobi Excel Gachi Always Reflection Edition jadi ini neobi edition, dan kalian juga bisa download cari di youtube itu banyak banget ya oke dan kita akan lanjut aja disini untuk review teksturnya Cuy disini untuk tekstur blok-blok kayunya itu tuh mantap banget, enak dilihatnya, dan estetik banget itu oke, dan disini juga crafting table udah diubah jadi kayak jenis kalau containernya itu, ini udah diubah jadi warna item Cuy ini udah diubah jadi warna item, misalkan kalian lihat sendiri tuh dan disini untuk pedangnya juga udah diubah Cuy bentar, kita akan lihat untuk pedang-pedangnya itu bagaimana nih nah kita akan ambil semuanya disini untuk nerdrak itu ya untuk nerdrak sama aja sih kalau untuk diamond itu kayak gini, untuk emas kayak gini nah ini untuk kempas ada perubahannya Cuy ada perubahannya disini untuk yang emas itu agak pias gitu warnanya, dan disini untuk iron itu kayak gini dan untuk batu itu kayak gini, itu ya pak di gagalnya itu ada silang warna emas kayak gini tulis disini juga untuk kayu itu kayak gini Cuy oke, untuk kayu itu kayak gini, dan oke kita akan lihat lagi ke sebelah sini disini ada furniture-purniture kayak purnis kayak gini untuk containernya itu kayak gini tuh ini container semua, pokoknya ini untuk semua container furniture-purniturnya itu udah diubah jadi warna item Cuy oke disini juga tuh untuk chest itu kayak gini, ini untuk chestnya juga tuh halus banget kayak kartun Cuy anjir, ini chest kayak kartun anjir tuh, tapi disini itu gak ada apa ya, quick mop gitu gak ada quick mop ya, jadi kalian harus berusaha menyimpan barang-barangnya itu gak otomatis gitu Cuy oke, dan disini kita akan lanjut ke dalam dan kita akan lihat apalagi yang diubah Cuy oke, disini untuk kasur itu gak diubah sama sekali tapi ini udah kayak diubah gitu, udah halus gitu Cuy tuh udah halus banget untuk kasurnya disini, untuk lentera juga gak diubah ini gak diubah untuk, apa ini book slap juga gak diubah, terus untuk perbatuan ini nih untuk perbatuan kotak-kotak ini gak diubah tapi untuk batu kasar kotak kayak gini nih batu kasar kayak berbatuan, benjol-benjol gitu ini udah diubah Cuy jadi kayak gini, oke dan kita akan lihat lagi disini untuk, eh untuk air itu PAN udah di apa ya, kombinasi sama sadar Cuy oke, kita akan lihat disini untuk wortel itu kayak gini disini gak ada tambahan bunga sama sekali Cuy tapi ini kayak tekstur bawaan Minecraft-nya kayak gitu dan kita akan lihat lagi disini untuk kentang itu bagaimana nah, di sekarang saya diri disini untuk kentang itu kayak gini disini juga untuk kentang sama ya gak ada apa ya, gak ada bunga-bunganya kayak gitu jadi ini sama kayak tekstur bawaan Minecraft-nya gitu Cuy ini juga tuh, untuk kaca juga jadi sama kayak bawaan tekstur Minecraft-nya dan kalau ayam nih, kalau ayam itu ya kalau ayam sih sama aja Cuy tuh, sama aja gak ada diubah dan oke, kita akan lihat keluar nih kita akan lihat keluar untuk gandumnya itu bagaimana Cuy apakah mantap atau biasa aja ya 5 menit kemudian nah, kita akan lihat disini untuk gandumnya itu nah, untuk gandumnya itu kayak gini ini udah diubah sih untuk gandumnya Cuy jadi agak kuning banget Cuy bisa lihat, gila ini mata banget jadi agak kuning banget jadi keren sih untuk gandumnya, oke oke gue suka sih untuk gandumnya gue suka untuk gandumnya emang gandumnya itu mantap banget Cuy kita akan lihat lagi sebelah sini disini untuk armor itu gak diubah untuk iron itu gak diubah tapi kita tak akan lihat armor yang diubah itu yang mana nih kayaknya untuk diamond itu gak diubah ya untuk diamond yang diubah aku melihat yang diubah itu cuman yang emas doang Cuy yang emas doang yang diubah bisa kalian jadi disini aduh, malah ilang anjir aduh, ilang semua anjir astagfirullah kita akan lihat disini untuk armor-armor itu kayak gimana ini yang emas itu udah diubah kayaknya tapi yang eh, what? gak diubah sama sekali anjir tapi disini untuk tampilan ininya tuh ada kayak makotak-makotak gitu ya tapi setelah dipasang itu gak ada emm aneh bener emang aneh bener sih aneh bener aneh bener supah supah aneh bener tapi gak apa-apa sih gue gak tau juga ini kenapa sih ngembak disini ya kayak apa ya memberi harapan palsu kepada pelayar minicraft developer teksturnya itu parah banget pokoknya untuk developer strukturnya oke kita akan lihat lagi disini disini untuk trade-in tuh gak diubah untuk diamond juga diubah tapi disini untuk ampil juga ya sama aja sih cuma diubah kontainernya doang tapi untuk yang lainnya itu kayak blok kayak gini nih untuk kayu-kayuan itu diubah chess diubah craft table diubah terus apalagi yang doang gandum diubah tapi ini untuk teksturnya itu cuma sedikit doang yang diubah gitu tapi ini lumayan mantap banget dan estetik banget jadi kalian wajib download sih kalau kalian mau download linknya itu di deskripsi dan untuk apa ya untuk review-nya itu cuma segini doang kayaknya oke cuy dan untuk video kali ini segitu dulu bila kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe dan untuk link downloadnya seperti biasa sudah saya sediain di deskripsi oke saya pamit see you next time bye-bye sub indo by broth3rmax